hai oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi teman-teman kali ini video saya mendapatkan servisan ampli-ampli maaf sorry maksud saya speaker aktif GMC dengan kata pemiliknya hidup sebuah terlalu mati dan kita coba juga disini enggak hidup ya Oke langsung saja kita bongkar yasya gmc mungkin tadi udah saya hidupin panas lalu mati terus kita langsung bongkar aja dan ini bagian dalamannya nengke sangat kecil guys kecil sekarang krim tuh hidup setelah saya hidupkan hidup dan suaranya pun serak gitu hidup lalu kedip-kedip mati kita cari masalahnya apa baterainya ataupun apa kita cabut soket antenanya disini ini soket baterai ya guys coba mengukur baterainya apakah tegangannya normal tegangan baterainya normal guys empat full ataupun 3,9 full mendekati empat full tapi baterainya masih bagus masih penuh dan disini saya mencoba menyolder ulang menyolder ulang semua kaki-kaki disini hujan nih guys udah jam 11 malam ini guys udah setelah saya penyolder ulang saya coba lagi hidupin nyala memang nyala ini guys tapi sebentar aja mati suaranya ini juga nggak bagus ya sama seperti saya suara saya kayak robot lalu mati lagi guys kita lari ke pengecekan komponen yang kecil-kecil nanti ya guys komponennya komponennya sangat kecil-kecil sekali oke guys setelah saya cari tadi komponen-komponen yang sudah saya cek dan kaki-kaki jadi ton kontrol dan maksud saya cabut soalnya disini tadi terjadi shot konslet gitu maksudnya jarum multi cluster mentok yang saya cabut kaki-kaki kapasitor sebelah-sebelah sebelum saya cabut berbunyi semua ya guys setelah dilepas kakinya satu dia tidak membunyi berarti tandanya bagus setelah saya pencobotan-pencobotan satu demi satu saya melihat satu kapasitor yang shot dan IC A3 A3 ini juga panas juga saat dihidupkan setelah panas dia mati nah itu dia yang ini A3 nah ada yang kompositor yang ini saya ganti oke karena kapasitor ini shot ya guys ataupun konslet sangat kecil kita coba tes lagi untuk memastikan dan apakah benar-benar shot Ayo kita arahkan jarum multidigital kita ke dioda ataupun buzzer ya kita konsletkan dulu jika berbunyi tit berarti ke konslet nah ke buzzer ataupun dioda kaki-nya itu konslet ya guys kita balik Hai dia bunyi juga konslet menandakan rusak jadi tadi saya mengganti kenya dengan mencari di modul ini di alat bekas DVD mengambil kapasitor disini Hai dan Alhamdulillah kapasitannya masih bagus setelah saya ganti Ayo kita rangkaikan balik guys pasang Hai karena IC di O3 tadi sudah tidak panas lagi saat saya hidupkan kita coba pasang dulu di O3 tadi saya enggak videokan ya guys karena terlalu panjang jadi saya skip-skip aja itu pemasangan soket kita lihat speaker dan ini baterai langsung nyala itu suara yang juga bagus Bluetooth dan dia tidak mati ya guys udah jam 11.30 menit kita coba pakai lagu Oh maaf ini belum koneksi saya matikan dulu bluetoothnya guys terus matikan dulu ambilnya hidupkan hidupkan bluetooth kita langsung aja mulai lagunya musik sudah tidak mati lagi dengan suaranya terbalu normal terima kasih ya guys semoga bermanfaat jangan lupa like share and subscribe